Ini hidung masih sakit pak rasanya? Kalau hidung katakanlah ya agak nyarisis disini Mata yang nyarisis disini Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat ini aku lagi di Jalan Delima Tengah Ini Jalan Porok Kalau itu Jalan Anggur yang menuju ke sana ya Terus kalau ini Jalan menuju Rumah Sakit Umum AW Saharani Samarinda Aku pas di depan rumah singgah kanker Di tempat ini khusus untuk orang-orang yang kena penyakit kanker Dan ada juga Youtubenya namanya Astri Pink ini Ada tulisannya ini Astri Pink Ayo kita masuk ke dalam sana Bertemu dengan mereka Sore pak Tidak tidur ke orangnya Ada tiga kamar di situ paling di sini Oh iya Aku mau ketemu dengan Ini sewa Ini sewa sudah agak mendingan sudah bisa makan nasi masih bubur ya kapan selesainya sinarnya hari 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 nanti berarti masih satu minggu lalu ya Oh nampak lagi kah bukanlah potongan simulator itu hari sebenarnya akan dipotong simulator dapat ke-35 sudah karena dipotong simulator jadi Anu dapat 29 hari tumat ini terpaksa mungkin hari Senin dapat 35 tapi Alhamdulillah Bapak sudah bagus tempatnya enggak kayak dibawa pohon hari itu tidur dibawa pohon ini makanan yang anu aja di sini ya dijamin aja ya bubur ya ada aja yang bikinkan ya ya Alhamdulillah semarin aku cari ibu pulsa kok kemana kok iya ada lima rumah kah dari simpangan itu dapat aja itu tempatku itu jualan pulsa itu adek itu yang jaga itu adek adek itu yang jaga pulsa apa biasa kita beli pulsa telepon gak oh iya kalau Bapak ke situ telepon aja nomorku nanti Bapak enggak usah beli bayar kalau beli pulsa di situ Bapak di Jember ya Jember di Jember dimananya Jember umur sehari umur sehari keluarga disana ada keluarga ada tapi kakak-kakak perempuan sudah tua juga sudah orang tua saya mulai sejak kecil nggak tahu orang tua saya pak Oh dari mulai kecil tidak tahu orang tua kita lelaki tidak tahu habis itu tahun 82 orang tua perempuan meninggal 82 orang tua perempuan meninggal jadi Bapak merantau ke aku merantau ke mana-mana pak oh ke mana-mana ya pertama ya daerah Jawa aja kan hmm daerah Jawa kayak kasjabang nah Surabaya udah kotok lagi saya kerja ke anu ke muncar itu anu cari ikan itu nah daerah muncar itu bahkan saya kerja di tambah itu buat pematang tambah itu iya 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 yang pakai bukan pakai alat pakai iya 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 sekop sekop di situ akhirnya saya merantau ke di ajak oleh kawan tahun waktu krisis tahun 99 iya 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 yang rato ke Malaysia ya 99 2000 2001 2003 2003 2004 lah lalu saya pindah belurang belurang namanya st ijn adi jn situ saya kerja permanen yang kuatkan kerja permanen iya 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 pernah ngalami kan kerja harian iya waktunya masih dibayar 8 ringgit atau 9 ringgit lah biaya satu harinya sampai di sana tahun 2000 berapa itu 2010 saya pulang sudah ke Bugis oh iya pas sama istri saya pulang ke Bugis iya nah ini kerja di Kalimantan sini iya kerja di Kalimantan di di dalam lagi yang disusuk luar itu hmm disusuk luar disusuk luar akhirnya saya disitu kerja harian juga lah iya 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 sampai sekarang kukira ada keluarga masih di Jember misalnya bisa kita ke kembali kesana kan oh enggak pak enggak tapi sudah tua pak sudah orang tua tidak ada semuanya iya jadi ya saya tinggalkan aja tidak ada niat kembali ke Jember lagi tidak ada sedangkan orang tua pun sudah tidak ada kan apa tidak ada apa tidak ada apa dibuat sudah iya cuma kalau istri ada keluarga di Bugis oh oh istri orang Bugis ya iya orang apa itu yang cucui hmm iya ya iya ya iya 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 warganya istri saya tapi ini selalu ano selalu nelpon ke istri iya kabari kalau tidak tidur di bawah pohon lagi ya iya iya jadi bapak senang sudah disini ini nyala aja ke lampu di atas ini oh nyala nyala aja ya cuman kalau siang gini tidak dinyalakan ya aman aja sudah disini ya Alhamdulillah iya ada juga kipas angin ini ya dalam hari jadi senang kalau cuci mau ada ada mungkin dia di bawah anu kan ada eh mesin cuci mesin cuci ada sabun sedia iya pokoknya semuanya disediakan lah iya kalau pagi jalan kaki jalan pagi sambil olahraga iya sambil olahraga dekat aja kan iya daripada misalnya naik motor tidak ada olahraganya jadi ya ini dekat aja 5 menit mungkin sampai sampai sudah iya Alhamdulillah sudah ada perubahan ya jadi disinar tadi habis disinar lagi iya jam 8 hmm selesainya oke hanya 5 menit ya 10 menit disinar iya tidak lama ya tidak lama iya ya kalau yang video aku kemarin kan waktu kita pertama aku bawa disini kan iya ya kan aku video terus ku posting di youtube saya Alhamdulillah ada yang lihat nah ada yang kirim uang ke rekening saya dia bilang kasih bapaknya bapak namanya siapa Abdul Halib oh Abdul Halib iya ya ini ada dia kasih pak 200 ribu katanya tolong di kasih bapaknya terima kasih Allah yang membalas iya iya pak iya pak aku juga enggak tahu siapa namanya orang itu dia cuma kirim terus dia WhatsApp aku katanya sampaikan ke bapaknya ada sedikit rejek kini jadi itu aku bawakan pak iya di bawah pohon kayak sudah ada seminggu ya iya nah sudah ada seminggu loh bapaknya tidak tinggal di bawah pohon lagi sebuah angolah Alhamdulillah aku juga syukur hari itu lama loh ku rayu bapaknya ini ku bilangin kita kesana jalan-jalan lihat dulu cocok tidak tempatnya Alhamdulillah setelah ku bawa kesini dia cocok Alhamdulillah sudah ada kasur kalau di bawah pohon situ cuma kardus dia tiduri di bawah pohon situ Alhamdulillah dan tiap hari dia jalan kaki disana mungkin 5 menit aja sih dari sini ke rumah sakit dekat aja kalau disini Alhamdulillah makan juga ada namanya rumah singga kan anak anak juga lengkap ada kipas angin disini di bawah pohon situ mana ada kipas angin ini ada lemari juga jadi kalau beliau juga mau misalnya eh mencuci tidak lagi mencuci anu pakai tangannya sendiri kayak hari itu disana dia nyucinya di masjid di masjid Pak ya di masjid kalau dia mau cuci kemudian sekarang dia tinggal di rumah singga kira-kira kira-kira berapa hari lagi Bapak tinggal disini hari Senin berarti hari ini kan hari Senin juga berarti satu minggu lagi Pak ya satu minggu lagi satu minggu lagi nanti kalau nanti catat nomor ku nanti kalau Bapak ke kampung halamannya sana teman naik apa Pak saya naik travel misalnya dari sini kalau kita panggungan ya turun 250 habis itu naik speed nah speed lagi nanti speed lagi 50 habis itu sampai speed tunggu itu apa itu banyak travel lagi 200 jauhnya begitu kan kalau disana kan tidak ada khusus itu travel pribadi siap jalannya pun apa nama nama kampungnya disana susuk luar susuk luar tapi ikut sandaran masih kan ikut putih sandaran masih kutai timur ya tapi kalau basket saya ikut sang kuliran kalau sandaran kan jauh oke pak mungkin aku pamit dulu ini lagi mau jalan lagi nanti kalau ada apa-apa nanti telpon saya saya simpan dulu nomor telpon saya ya itu nomor telpon saya 0853 469 12345 muliadi kalau nama biasa sih namanya muliadi kalau orang tahu itu media sosial facebook atau youtube itu ogi beliau ini tidak bisa lagi pulang ke jember karena disana orang tua sudah tidak ada yang disana yang sekarang disana siapa lagi pak tinggal kakakku kakakku sudah tua tapi ikut anaknya rumah rumah orang tua tidak ada lagi tidak ada sudah apalagi tadi namanya di jember jember umbul sari umbul sari itu kecamatan apa itu kecamatan umbul sari kecamatan umbul sari desa umbul sari RT berapa disitu kalau saya sudah lupa sudah lama sudah bertahun dulu jaman dulu siapa namanya kakak kita disana komaria komaria ada anaknya kita ingat anaknya ingat hotijah tapi pergi ke hongkong pergi ke hongkong kalau tidak taiwan hongkong oh iya dia punya anak tiga tapi yang ngerawat latihnya ini hidung masih sakit rasanya kalau hidung agak nyaris di sisi mata yang ini sorry ini agak gelap karena memang beliau suka di tempat yang sunyi karena sakit dia tidak bisa mendengar terlalu ribut juga harus gelap 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 gini jadi ini tidak ada cahaya lampu seperti itu hidung beliau itu hitam selalu keluar cairan itu dulu dioperasi tapi mudah-mudahan nanti cepat sembuh ya tidak tidak coba dengan anukah ada orang bilang namanya kayu bajakah bisa di apa namanya di rebus itu kalian orang kalimantan sih bilang kayu bayar kayu orang kalimantan bilang kayu bajakah aku mencoba nanti kalau sudah sinar sudah selesai sinar sudah ada kayu bajakah ada orang yang kasih alhamdulillah nanti kalau bapak nanti kalau mau pulang telepon aku dulu ya kalau untuk travelnya dari sini ke sang kulirang nanti aku yang bayarkan oke ini sudah mau maghrib ini mau pamit dulu terima kasih buat teman-teman youtuber itu tadi duit yang teman kirim itu sudah gue sampaikan sama beliau 200 ribu orang transfer buat biaya terima kasih banyak katanya saya juga bisa membalas semoga Allah membalas amin amin oke pak pulang dulu pak ya assalamualaikum selamat menikmati